hai 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 eh bro gimana nih negara kita tuh kayak juga konflik terus agar raya permainan politik udah mulai kan mendekati politik lho ya kayak bercerai-cerai konflik muja pemimpinan ini menurut kalian nih gimana solusi apa yang yang ada dalam benda kalian nih Hai yang pusing-pusing selesai bro kalau gua masih itu yang bayar yang paling tinggi itu yang gua pilih lah politik sekarang nih ya banyakan cuma janji doang mana buktinya nggak ada mending saya nggak usah milih lah hati dulu bro santai dulu santai kita harus berpala dingin ini negara-negara demokrasi jadi kita jangan golput jasa bergolput kita pilih salah satu dan yang paling benar jadi ya menurut saya semua konflik yang ada saat ini itu kalau kita saling tahu sama tahu selesinya gampang kalau kita tahu masing-masing dari kita tuh sadar kalau setiap kampanye itu ada aturannya kalau kita semua mengikuti aturan yang ada terus-uruh itu nggak terus-uruh seperti ini akan berhenti terus tahu gak sih ada beberapa hal di kampanye itu yang perlu kita tahu nah salah satunya diantarannya itu pertama selama kampanye kita dilarang untuk menghasut mengadu domba kemudian memfitnah partai politik ataupun perseorangan kemudian kita dilarang untuk menggunakan kekerasan kemudian melakukan ancaman kekerasan juga serta menganjurkan kekerasan kepada orang lain untuk baik itu kepada partai politik maupun kepada perseorangan selanjutnya kita juga selama masa kampanye ini dilarang untuk menghilangkan alat atribut atau alat peraga calon-calon yang ada gitu ya sampai karena ketika kita beda pilihan tiba-tiba alat peraga kampanye kelompok atau partai politik dan dari calon yang bersebarangan dengan kita itu kita rusak atau menghilangkan kemudian selanjutnya kita dilarang untuk menyebarkan atau menempel pamflet-pamflet dan alat-alat peraga kampanye di tempat umum misal di tempat pendidikan kemudian di tempat kesehatan dan jalan-jalan protokol jalan dan hal-hal semua yang berbau umum gitu selanjutnya tadi sama bro yang ini mengatakan bahwa nanti milih kalau banyak yang banyak duitnya enggak lah kita harus punya idealisme sendiri nomornya politik kita harus menerapkan politik yang sehat ini beberapa aturan-aturan kampanye kalau satu sama lain saling tahu tentang aturan ini menerapkan aturan ini tidak ada ketersingguan jadi kalau menurut gua putin aja aturan-aturan yang ada masalah kepecahan hoax dan segala hal yang berbau kewencian insyaallah hilang dari terima kasih